Saya baru sadar kalau sendoknya ini bisa berubah warna sama ice cream Selamat datang di channel youtube Doyan Ice Cream Channel youtube yang akan mereview segala tentang ice cream Nah sahabat ice cream, pada video kali ini saya akan mereview sebuah ice cream yang katanya dia itu punya keunikan sahabat ice cream Nah kamu penasaran kan? Ini dia ice creamnya Ice cream ini diproduksi oleh kantinan Yang diberi nama happy cow Kalau kita melihat dari kemasannya Memang ada keunikan Dan ada sedikit perbedaan ya Yang dimana ice cream cup kemasannya itu biasanya terbuat dari bahan seperti kardus, kertas begitu ya Sedangkan ini dia kemasannya berbahan plastik sahabat ice cream Jadi dia itu lebih kokoh gitu Dan ada keunikan sahabat ice cream Nah kalian penasaran kan penampakan dari dekatnya? Nah kalian Nah kalian penasaran kan penampakan dari dekatnya? Mari kita lihat penampakan dari dekatnya Nah ini sahabat ice cream Penampakan ice creamnya dari dekat Kalau kita melihat dari segi kemasannya memang dia berbeda ya Dan ada keunikan Karena pada umumnya ice cream cup itu kemasannya berbahan seperti kardus atau seperti karton Sementara ini happy cow itu kemasannya terbuat dari plastik Kemudian tutupnya juga terbuat dari plastik sahabat ice cream Kemudian bawahnya seperti ini Bagian atasnya terdapat sebuah gambar Dan informasi Di atas ini terdapat tulisan kampina Kemudian ada tulisan happy cow Kemudian disini ada gambar seperti sapi Yang sedang seneng sekali Kemudian di bawah sini ada barcode Dan ada QR code Kemudian disini ada komposisi Kemudian disini ada logo MUI Kemudian disini ada tulisan Ice cream rasa vanilla Dengan coklat aneka warna Wow Sepertinya menarik ya sahabat ice cream Yuk kita rasakan bersama-sama Nah sahabat ice cream Tadi kita sudah melihat penampakan ice cream happy cow ini dari dekat Sekarang kita coba buka dan merasakan bareng-bareng ya Oh iya sahabat ice cream Tadi waktu saya membeli ice cream ini Di kasir tidak diberikan sendok Maka saya sudah siapkan sendok untuk menyendok ice creamnya Wah unik banget ini saya buat ice cream ya Jadi saya pikir tadi waktu beli ice cream ini Saya tidak mendapatkan sendok Tapi ternyata di belakang dari tutup ice cream ini Sudah terdapat sendoknya sahabat ice cream Jadi saya tidak perlu menggunakan sendok ini lagi Jadi memang ini unik sekali ya sahabat ice cream Sendoknya itu juga terbuat dari plastik sahabat ice cream Yang mana biasanya ice cream cup itu sendoknya terbuat dari bahan kayu ya kan Ini terbuat dari bahan plastik sahabat ice cream Dan bisa kalian lihat warna sendoknya itu berwarna hijau sahabat ice cream Coba kita rasakan bersama-sama ya Jadi sahabat ice cream Ice cream ini enak banget menurut saya Enak banget Rasa toklatnya itu terasa banget Meskipun ice creamnya ini berwarna putih Tapi dia itu rasa coklatnya terasa banget Sahabat ice cream Mungkin dia ini terbuat dari coklat putih ya Jadi rasa coklatnya itu terasa Meskipun warnanya itu bukan berwarna coklat Tapi rasa coklatnya itu terasa sahabat ice cream Kita coba lagi ya Benar sahabat ice cream Kalau menurut saya Ice cream ini itu terbuat dari coklat putih mungkin ya Kalau kalian lebih tahu Kalian bisa komen di kolom komentar Terus Di dalamnya itu Itu terdapat Seperti 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 permen Berwarna-warni Di sini ada warna Merah Kemudian ada warna kuning Ada warna orange Dan ada warna biru Kemudian ada warna hijau juga Kalau tidak Kalau tidak salah Ini warna hijau toska Jadi Es cream ini seperti sudah dicampuri dengan permen Yang kalau dimakan Es creamnya itu Dia Seperti pecah di mulut Seperti permen Seperti Permen manis Yang dicampurkan di es creamnya Kemudian di blend secara bersama-sama Es cream ini enak Enak banget Enak banget Sahabat es cream Oh ya Satu lagi Sahabat es cream Kalian tadi di awal sudah melihat ya Kalau es cream Kalau apa ini Sendoknya itu Tadi berwarna Kuning ke hijauan Kemudian Ternyata Sahabat es cream Saya baru sadar Kalau Sendoknya ini Bisa berubah warna Sahabat es cream Coba kalian amati Ini berwarna Kuning ke hijau-hijauan Kemudian Jika disendokkan ke suhu yang dingin seperti ini Dia akan berubah warna Sahabat es cream Coba amati Dia berubah warna menjadi hijau Nah Dia berubah warna Sahabat es cream Jadi hijau Dan ketika Sendoknya ini Kita masukkan ke dalam mulut kita Warnanya itu Kemudian berubah warna Sahabat es cream Nah Kita coba lagi ya Kita kasih Sungguh yang sangat dingin Sahabat es cream Seperti ini Nah Berubah warna kan Menjadi hijau Berubah warna menjadi hijau Kemudian Kalau kita gini kan Jadi Sahabat es cream Setelah Kalian Mencoba es cream ini Saya jamin Kalian Mendadak Bisa Sulap Sahabat es cream Kita coba lagi ya Nah Ini kan wangannya jadi hijau Sahabat es cream Jadi hijau kan Coba kita masukkan ke mulut kita Tadam Auto Bisa sulap Kalian Kita coba lagi Sahabat es cream Emang enak banget Sahabat es cream Es cream ini Produk dari Campina Dinamakan Happy Cow Enak Enak banget Jadi kalian wajib coba Harganya 8.000 Bisa kalian Beli Di Toko-toko Terdekat Di rumah kalian ya Nah Baiklah Kita udah Merasakan Ice cream Happy Cow Yang Enak banget Nah Jangan lupa Sahabat es cream Setelah Kita Makan Ice cream Usahakan Kita Minum Air Mineral Ya Baiklah Sahabat es cream Kalian bisa Percaya Dengan Yang saya Bicarakan Disini Tapi Kalian Juga harus Bijak Dalam Memilih Belum tentu Yang saya Rasakan Disini Itu sesuai Dengan Yang kalian Rasakan Juga Dan Belum tentu Yang saya Rasakan Enak Belum tentu Buat Sahabat es cream Juga Enak Dan Kalau kalian Suka Dengan video Ini Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Ke temen Kalian Supaya Temen kalian Juga Tahu Informasi Tentang Ice cream Nah Supaya Kalian Juga Tidak Ketinggalan Dengan Video-video Terbaru Dari Kami Jangan Lupa Untuk Nyalakan Ponceng Notifikasinya Ya Bye Sahabat Ice cream Saya Doyan Ice cream Kalian Doyan Ice cream Karena Kita Semua Doyan Ice cream Bye 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 Sub indo by broth3rmax